Hai baik pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik melakukan partisi dari harddisk cuman di sini bukan harddisk yang akan saya partisi nggak punya harus yang buat dikorbanin jadi ini saya akan partisi flashdisk ini flashdisknya namanya data bisa kita lihat di terminal ini ini dia makhluknya ini dia Onodata besarnya cuma 15GB juga akan saya partisi habis-habisan dosu ke layar ini kita bisa lihat media Onodata dari sini untuk masuk untuk melihat kita bisa untuk melakukan partisi kita harus lepas dulu diajak dari time mounting setting atau tempelan ke folder mana gitu human media Onodata Hai hatikan ini udah hilang kalau saya DF ini enggak ada lagi FB the dev SD B1 SDB habisnya SDB Hai print Ayo kita bisa lihat besarnya sekitar 15 sebetulnya 16giga rupa karena ada overhead segala macam jadi tinggal 15giga yang efektif bisa dipakai eh 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 tipe partisinya adalah NTFS atau ex-fat ini bisa kita ganti-ganti semua oke eh ini Hai dua partisi satu partisi aja yang ada di flashdisk itu kita mau buang partisinya kalau ada apa-apa kita tanda tanya eh salah H ke salah Hai titik M nah ini dia cinta Hai buat melakukan apa-apa kita bisa lihat em itu kita bisa lihat sekarang kita lakukan partisi jadi print kita bisa melihat partisinya apa aja yang ada cuma ada satu kita akan delete delete D satu partisi di delete train lagi kosong ada partisi Hai ke sekarang saya akan membuat partisi new and the new nah prime partisi ada dua dua jenis ada ya primary atau sama extended jumlah praktisi primary cuma empat maksimum Hai kalau empat-empat partisi primary dipakai kita tidak bisa bikin partisi extended atau logical jadi kalau kita mau mainan extended paling enggak biar kita minim maksimal tiga saya biasanya saya 22 primary sisanya di extended jadi misalnya saya akan bikin dua partisi dua-duanya primary Hai satu eh defaultnya primary Oke partisi nomor satu eh versektor sekian besarnya misalnya berapa saya punya nolih 15giga ya misalnya saya akan bikin 4giga yang kemudian pertama Hai Oh sorry hai 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 Harusnya bisa hai 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 Padgiga lho ilho ilho hai Hai waduh Hai Oh 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 tambahin plus depannya rupanya plus 4giga remove fixture yes kalau kita print kita punya partisi 4giga di SDB1 sekarang sih kita akan bikin pasti kedua print new primary lagi Hai pastisi nomor dua saya akan bikin persektornya sekian saya bikin 4giga lagi kalau kita print kita punya dua partisi kali satu partisi dua itu aja cara bikin partisi sebenarnya cuman sekarang jadi masalah adalah tipe partisinya Linux kalau mau kita ganti perhatiin ini SDB1 SDB2 dua-duanya Linux kalau mau kita ganti supaya bisa dibaca sama window apa dianggap partisinya window teks Hai Paktis no brapa nomor satu misalnya eh mau kita rubah kodenya kita bisa list maka l kita bisa lihat kodenya macam-macam saya rubah menjadi kode nomor 7 itu anti FS sama expert jadi 7 Oke coba kita print lagi perhatiin partisi 1 sekarang jadi anti FS atau expert partisi 2 masih Linux Kalau mau partisi 2 kita ganti juga print eh sorry T2 7 juga print sekarang dua-duanya anti-affest x-file betul Hai saya masih punya sisa Hai partisi sebetulnya karena ini baru dipakai 4giga 4giga saya masih punya 4giga lagi 4giga lagi mau saya bikin partisi lagi taruhnya di-extended new-extended eh Hai partisi nomor tiga saya akan bikin plus 1giga partisi Hai rupiah udah habis dia nggak bisa coba saya habisin aja semuanya Oh sorry plus 1giga Oke oke print nah ini kelihatan 123 tiganya adanya di-extended Hai tipenya extended 1giga kalau kita ganti tipenya Hai type Hai tiga saya ganti L putri nomor tiga Hai risk-code misalnya saya ganti supaya dia jadi hai 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 jadi apa dia Hai jadi Hai baik ada linux-linux ini linux linux plaintext linux 85 atau 83 linux saja 83 oke Hai print sekarang dia berubah jadi linux kalau mau di delete cuman gini delete partisi nomor berapa nomor tiga atau nomor kedua saya delete saya print saya punya dua partisi Hai delete lagi partisi nomor tiga Hai print Hai saya punya satu partisi ini saya akan buang saya jadikan semua seluruh hari satu partisi saya delete Hai print kosong sekarang nggak ada partisi new Hai primary Hai satu default sektornya ini dan seluruh hadis akan dipakai eh yes kelihatan dia seluruh 14,9 giga terpakai linux semua kemudian saya akan tambahkan type-nya saya ubah menjadi ntfs7 hai oke print lagi sekarang jadi seperti itu right percet kalau mau format mkfs make file system x4 Hai itu format supaya bisa dibaca sama Windows Hai namanya misalnya data flashdev.idb1 Hai udah selesai itu di format Coba kalau saya cabut ini flashdisk saya cabut saya masukkan lagi flashdisk Oke harusnya dia langsung detek nah ini dia flashdisknya kosong kalau tadi saya bikin 23 partisi harus saya format dulu baru bisa didetek jadi sebelum jadi ada dua proses bikin partisi soft format 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 makai mkfs biasanya kalau di Linux demikian teknik membuat partisi mudah-mudahan bisa bermanfaat Hai